Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polri segera melakukan ekshumasi alias autopsi ulang jenazah Brigadir Novian Siah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sesuai permintaan dari pihak keluarga. Hal ini secepatnya dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya proses pembusukan terhadap jenazah Brigadir J. Dirti Pidung Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi menjelaskan, terkait jadwal akan diinformasikan kembali, namun diusahakan secepat mungkin. Nantinya pelaksanaan autopsi ulang itu akan dilakukan dengan melibatkan pihak eksternal seperti Komnas HAM, Kompolnas, hingga Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia. Brigjen Pol Andirian Jayadi juga berjanji akan menjamin bahwa proses ekshumasi nantinya berjalan lancar dan hasilnya valid. Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Brigadir J mengajukan ekshumasi terkait autopsi ulang kliennya. Permohonan ekshumasi itu diajukan kepada Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Selain Sigit, surat permohonan ekshumasi itu juga ditembuskan kepada Wakapolri Komjen Gatot Edy, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabarreskrim Komjen Agus Andrianto, hingga Dirti Pidung Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Kuasa Hukum Brigadir J, Kamarudin Siman Juntak, meminta Kapolri juga turut membentuk tim khusus untuk membongkar kuburan terhadap Brigadir J. Nantinya tim itu juga bakal mengawal autopsi ulang Brigadir J. Ia menuturkan bahwa pembentukan tim tersebut penting lantaran pihak keluarga menilai tewasnya Brigadir J, bukan karena tembak-menebak. Sebaliknya, lantaran diduga ada penganiayaan yang dialami oleh Brigadir J. Kamarudin juga menjelaskan dugaan tersebut muncul setelah ditemukan fakta kondisi jenazah Brigadir J yang mengalami luka sayat, luka lebam, dan lainnya yang diduga bukan karena tembakan peluru. Karena itu, ia menegaskan pihaknya meminta Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk membentuk tim independen tersebut. Adapun tim tersebut berisikan dari berbagai pihak terkait. Tim independen melibatkan dokter dari RSPAD, RSAL, RSAU, RSCM, dan RS Swasta yang akan bekerja sama agar transparan dan autentik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!